Halo everyone welcome back to my channel dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi seputar geshin impact dan pembahasan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang ya weapon baru yang ada di event ini ya hingga salah lagi dari itu adalah namanya wind below order Apakah wajib kalian ambil atau tidaknya ayo kita bahas Oke sekarang kita bahas si panahnya ya dari wind belum order ini dan statnya yang bisa kita lihat adalah base attack nya sekitar 510 ini lumayan gaji di beberapa panah bintang 4 yang saya tahu ya sama seperti si rosebow tapi ya kalau dilihat dari element domesticnya ya 195 mungkin ini akan menjadi sebuah kekurangan dari si wind belum order ini kalau kita mainnya main gebok-geboknya main basic attack nggak main elemental reaksi jadi Elemental Mastery ini nggak terlalu kepake beda kalau halnya kalau kalian yang main combo main Elemental Mastery Reaksi ini kepake banget dan juga dari pasif panah tersebut setelah kita menggunakan elemental skill akan mendapatkan 28% attack selama 6 detik ya lumayan loh 28% dan ini masih ring raven 84 beda halnya kalau kalian sudah level 5 sudah maru ini sekitar 32% dan bisa dipakaikan dengan visible winnya bagi yang belum tahu kita masuk ravennya dulu ya bagi yang belum tahu untuk bisa nge-enhance bow itu kita belikan di sini dengan tiket warna biru nih ya sebulan dan harganya sekitar 500 tiket dan kalau belum punya bisa kalian turunkan 700 tiketnya untuk panahnya ya si windblow mode bagi yang belum tahu cara ngumpulin tiketnya bisa kalian lihat di maaf ada di bagian sini nih berlaku hanya untuk eventnya dan setiap pergantian ini ada batasnya ya setiap satu boss ini ada batasnya untuk bisa mendapatkan taket ini ya jadi spam sebisa-bisanya kalau sudah limit ya udah berhenti tunggu boss ini berganti lagi ya kalau sudah kalian ketinggalan itu agak susah sih kalau ketinggalan satu boss ya sekarang lanjut ya kita untuk damage nya gimana sih bagus enggak gitu kan eh disini saya pakaikan dulu ke jodh Tartagalia ya dengan start ya artifactnya seperti ini ya dua nobles dua head update-nya nggak terlalu oke banget masih kalau seperti mau rata-rata seperti ini dan setelah keseluruhannya dengan kreatifnya 47% dan kreatif damage sekitar 130% dengan hydro damage sekitar 90% ya dan konstelasin pasti kosong kalian perintahnya ya seperti ini masih simak siur masih fokus ke sini ini yang belum ke maksimalkan banget kita agak oloros soalnya ya gimana demagenya langsung saja simak sekarang kita uji demagenya dulu ya menggunakan yang belum ada dan dan disini kita mainnya main pokok pokok aja ya nggak element reaksi dan demagenya yang didepatkan ke sekitaran 1000 2000 3000 ya setelah kita menempatkan setelah kita menggunakan skill itu akan mendekatkan sekitar jadi 1500 yang awal sebelumnya itu sekitar 1500 ya ini kan standarnya 1500 nah sekarang sekarang gimana sih kalau kita main kombo-kombuannya ya setelah kita menempatkan setelah kita ya setelah kita menempatkan ke Oke juga loh Damagenya yang didapatkan itu sekitar 265 ribu ya Nah mungkin cukup sekian dulu penyampaian dari saya Jika ada pertanyaan silakan untuk komentar Jika kalian suka Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Saya Moonpahamil And see you guys next time